Perkenalkan nama saya Ketur Agosaputra Dari jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Teknologi Media Digital ITB BATS 7 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PHP saya Yang berjudul Sistem Informasi Fakultas Hingga Sosial dan Hingga Politik Universitas Panjir Sakti Singaraja Dimana perlu saya jelaskan Gambaran mengenai website ini yaitu Sebuah website yang menjelaskan atau informasikan informasi umum mengenai Fakultas Hingga Sosial dan Hingga Politik Universitas Panjir Sakti Singaraja Dimana terdiri dari beberapa artikel, berita, pengumuman dan juga pencarian anggota, jumlah anggota, mahasiswa, alumni, dan dosen Dimana seluruh informasi tersebut ditujukan untuk masyarakat umum Disamping itu pula terdapat fasilitas untuk masing-masing anggota dan admin tentunya dengan hak akses yang berbeda Baik, saya akan menjelaskan yaitu bagian yang umum yang dari website ini merupakan tampilan dari beranda website Dimana disini sudah menggunakan teknologi responsive design dengan menggunakan CSS bootstrap Dan jika kita mengakses dari device yang berbeda atau mungkin komputer dengan layar yang berbeda Akan menyesuaikan seperti ini Mungkin layar resolusi layar masing-masing komputer ataupun laptop akan berbeda Dia akan menyesuaikan sesuai dengan lebar atau widescreen dari layar tersebut Dan juga dapat menangani pencarian ketika dibuka dari mobile akan seperti ini tampilannya Baik, lanjut saja Disini merupakan tampilan beranda Disini terdapat fitur pencarian Misalnya pengumuman Disini menggunakan jQuery Ajax Dimana tidak akan berpindah ke halaman lainnya Ketika kita mengklik linknya baru akan berpindah ke halaman lainnya Ini merupakan tampilan dari detail artikel atau berita Kita juga bisa print beritanya Seperti ini Hasilnya nanti Berupa PDF Dan juga terdapat link terkait dan juga ada menu komentar Misalnya saja Ini saya akan membuat komentar Saya kirim Ini komentar saya disini Kemudian lanjut ke Ini detail berita Ini juga menu-menu bar nya di atas Seperti ini Dan juga akan saya masuk ke pencarian anggota Dimana disini juga menggunakan Ajax Kita tidak perlu pindah halaman lainnya Kita misalnya masukkan mahasiswa Seperti itu Akan tampil seperti ini Kemudian alumni Misalnya mahasiswa Dengan nama Seperti ini Setelah itu Untuk tampilan agenda Saya menggunakan jQuery Popup Facebook Seperti ini Dimana jQuery ini akan nanti sering digunakan Dalam menu-menu Atau form-form inputan Kemudian lanjut Untuk ke menu pendaptaran anggota Disini menu pendaptarannya terdapat Di sebelah kanan Atau juga di atas Bisa Saya akan mendaptar Mencoba mendaptarkan diri saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini Ini tampilan ketika kita sudah berhasil Lakukan pendaptaran Dan perlu diingat Disini ada Apa namanya Note Pendaptaran anda diterima Komprimasi Atifasi akun Akan segera dikmail ke email anda Setelah disetujui administrator Jadinya kita disini disuruh Mengelengkapi terlebih dahulu Mengenai foto Dan lain sebagainya Setelah itu baru kita log out Karena sebelum kita Melengkapi Kita log out lebih dahulu Maka Kita akan tidak Tidak bisa login Dahulu sebelum Akun diaktifasi oleh Admin Kita tambah data Misalnya rumah telpon rumah Seperti ini Kemudian misalnya Disini dapat Menambah banyak kontak Yang terkait misalnya Pin BB Email Facebook Dan sebagainya Kemudian disini juga Kita Menambahkan alamat Juga bisa banyak Misalnya kita banyak Punya tempat Tinggal Alamat Sudah pendidikan Pada dasarnya semua sama Atau ke area Nah kita akan coba Mengupload ke area Misalnya Judul saya Kurikulum Pitai Misalnya Atau Contoh Excel Jangan lupa Mengisi deskripsi Agar Orang tahu File apa yang Kita maksudkan Misalnya Saya akan mengupload Contoh nilai Excel Maksimal file upload Yaitu 5 MB Maka Karya kita akan Bisa di download Disini Kemudian Jika nilai kita Sudah terdapat Atau sudah terdaftar Pada database Kita akan Langsung berisi Menu nilai Seperti ini Pencariannya juga Menggunakan jQuery Jadi tidak perlu Pindah halaman Seperti ini Dan jika NIM kita Belum terdapat Pada tabel nilai Maka menu nilai ini Tidak akan muncul Kita juga bisa Melakukan print Terhadap nilai kita Sesuai dengan Semester yang kita Pilih Seperti itu Contoh print out Seperti ini Saya akan Memprint semuanya Hasilnya Seperti ini Dan juga Nanti ada SKS kumulatif Dan IPK kita Ini Contoh print nilainya Baik Sekarang Kita akan Log out Karena data diri Kita sudah lengkap Yang anggap Kita sudah melengkapinya Kita log out Kemudian Saya akan Mencoba Mengajak Anda untuk Masuk Kepada Menu admin Ini menu adminnya Nah ini adminnya Ini merupakan Daftar anggota Admin Berapa orang Dua orang Dosen satu orang Alumni tiga orang Masuk Suang empat orang Dan baru dua orang Ini dua ini Artinya Baru terdapat Pendaftaran baru Dimana admin Belum mengaktifkannya Kemudian file Yang baru Ada lima Komentar yang baru Juga ada empat Kita akan mulai Dari anggota Aktifasi anggotanya Nah ini Caranya mudah sekali Yaitu Kita centang Satu Beberapa orang Baru kita klik Aktif Cara Non-aktifnya Juga sama Klik aktif Baru nanti Akan Dikirim email Sesuai dengan Alamat email Yang kita cantumkan Pada menu Pendaftaran tadi Oleh Kayu Email disini Sangat penting Begitu juga Ketika kita Non-aktifkan Atau admin Non-aktifkan Maka ada pemberitahuan Melalui email Kepada Anggota Bahwa akunya Sedang Non-aktifkan Dan lanjut Kepada Pengiriman email Group Disini terhadap Terdapat pesan Kirim Kepada email Group Misalnya saya Kirim terhadap Mahasiswa Disini saya Sebagai mahasiswa Misalnya Saja Tes Pengumuman Tes Mail Misalnya Seperti itu Saya kirim Ini akan Langsung Dikirim ke Anggota Yang Terdaftar Pada grup Mahasiswa Disini ada Empat orang Jadinya Emailnya Akan dikirim Ke Empat email Begitu juga Jika Kita Melakukan Manipulasi Terhadap Data mahasiswa Misalnya Atau data Anggota Misalnya Terdapat Anggota Yang lupa Password Atau Ingin Mengganti Emailnya Silahkan Menghubungi Admin Maka Admin Akan Membantu Proses Pergantian Tersebut Disini Juga Terdapat Menu Pengiriman Pesan Ke Satu Orang Anggota Misalnya Saya Coba Tes Tes Email Anggota Saya Kirim Maka Email Ini Akan Dikirim Ke Email Agus Seputra Seperti Itu Itu Dari Fasilitas Yang Terdapat Pada Anggota Disini Terdapat Pencarian Misalnya Agus Agus Ini Misalnya Tipe Tipe Mahasiswa Misalnya Kita Cari Agus Nah Ini Seperti Itu Kemudian Lanjut Ke File File Disini Artinya Angka 5 Ini Artinya File Ini Belum Sempat Dilihat Oleh Admin Ya Ini Sebagai Jaga-jaga Nanti Jika Ada Anggota Yang Mengupload File Yang Tidak Benar Seperti Itu Nah Ketika Sudah Kita Lihat Maka Artinya File-file Disini Sudah Mendapat Persetujuan Oleh Amin Admin Begitu Juga Dengan Komentar Komentar Baru Akan Dibaca Disini Namanya Akan Tebal Ini Juga Mengantisipasi Jika Terdapat Komentar Yang Kurang Baik Maka Disini Kita Publish Semuanya Atau Lihat Publish Juga Boleh Kalau Misalnya Komentarnya Tidak Baik Ya Kita Drop Saja Seperti Itu Artinya Komentarnya Tidak Akan Ditampilkan Pada Website Lanjut Ke Menu Berita Menupilkan Menu Beritanya Seperti Ini Pada Dasarnya Semua Checkbox Yang Ada Disini Tujuannya Untuk Melakukan Manipulasi Terhadap Banyak Data Dan Menu Untuk Melakukan Proses Manipulasi Tersebut Ada Di Atas Disini Delete Publish Drop Disini Semuanya Ada Seperti Itu Saya Akan Mencoba Mengiputkan Suatu Berita Misalnya Judulnya Tentang Pengumuman Raga Misalnya Tentang disini juga kita bisa melakukan upload file upload gambar dengan tipe jpeg dengan maksimal file ukuran 2 MB dan juga dapat mengupload file maksimal 5 MB disini saya tidak akan mengupload file apa-apa ini pengumuman jalan santai centang-centang disini artinya berita tersebut aktif misalnya saja kalau saya tidak mengaktifkannya nah ini artinya ini beritanya tidak aktif tidak akan muncul di pencarian berita ataupun halaman umum seperti itu nah untuk menu nilai disini admin dapat meng-inputkannya dalam bentuk file excel tentunya dengan format seperti ini ini formatnya name, mata kuliah, kudung mata kuliah, kredit, nilai seperti ini ini harus diikuti karena file excel leader membaca array dari masing-masing file kemudian saya akan coba mengupload file nya baik file sudah bisa terupload ini kosong ini kosong artinya menu nama disini kosong artinya seseorang dengan name sekian belum terdaftar disini ada pagination nya kemudian jika kita melakukan proses pencarian kita bisa melakukan pencarian berdasarkan semester ataupun berdasarkan name nah disini akan secara otomatis dicentang ini adalah fungsinya adalah untuk mempermudah admin untuk melakukan proses delete kita cari dulu mata kuliah nya baru kita delete seperti itu baik untuk event sama semuanya nah ya baik pada dasarnya semua dari menu admin disini memiliki tampilan yang hampir sama ada menu checkbox nya gunanya adalah untuk memanipulasi banyak data kemudian ada tanda publish sama draft itu artinya memperlihatkan inputan pada halaman utama dan juga tidak memperlihatkannya seperti itu demikian untuk demo untuk halaman admin nya kemudian saya akan mencoba mendemokan bagaimana jika kita sudah menerima apa namanya email aktifasi dari admin kita akan mencoba misalnya tadi saya mendaftar sebagai Agus seperti yahoo kemudian saya masukkan password saya ini adalah login anggota dengan cara memasukkan email dan juga password nah ini ini artinya kita sudah diterima pendaftaran kita sebagai anggota disini kita bebas memanipulasi kemudian kita tambah pendidikan juga sama kita masukkan misalnya SD tahun berapa misalnya kalau ada jurusannya di belakangnya disi jurusannya kemudian alamatnya dimana nah disamping itu pula kita juga bisa mengeprint kurikulum vitae kita sendiri ini hasil printout kurikulum vitae alangkah lebih baik terlihat jika informasi kita lengkap disini kita juga dapat melakukan print terhadap kurikulum vitae orang lain misalnya saja ini saya juga bisa mengeprint atau mengeprint kurikulum vitae orang lain seperti itu baik saya akan mengecek email saya apakah sudah ada email yang masuk nah ini sudah ada tiga email yang pertama mungkin adalah email aktifasi yang kedua adalah email group dan yang ketiga adalah email perorangan email aktifasinya seperti ini detail akunnya dikirim adalah berupa nama kemudian username dan password kemudian lanjut ke email group nah ini email groupnya seperti ini ini adalah email yang sama yang diterima oleh seluruh anggota dalam satu group ini adalah email untuk diri kita sendiri yang dikirim oleh email email per orang baik seperti itu demikian yang bisa saya jelaskan mengenai sistem informasi fakultas musik sosial dan politik universitas penisakti untuk penjelasan coding program tidak akan bisa saya jelaskan disini karena akan makan banyak waktu semoga bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati